Ya istilahnya namanya syuruk Kapan syuruk? Ketika terbit matahari Kemudian habis setelah syuruk datang waktu du-duha Habis waktu duha matahari di tengah-tengah namanya istiwa Ketika matahari tergelincir namanya zazawal Lalu kemudian tenggelam matahari namanya huruf atau maghrib Lalu selanjutnya masuk kepada waktu Itu sudah kita bahas kemarin Pada malam hari kita bahas Maka wajib sholat-sholat fardu ini Ini fardu yang lima Itu pada waktu-waktu yang ditetapkannya Jadi wajibnya sholat itu pada waktunya Jadi kewajiban sholat zuhur Itu dinyatakan wajib ketika sudah masuk waktu Kalau belum masuk waktu, belum Bahkan haram orang yang mengerjakan sholat zuhur sebelum masuk waktu Nah ini wajib ala kulli muslimin bagi setiap orang muslim Termasuk muslimah Jadi kalau disebut laki-laki berarti perempuan apa? Walau fi mamadu' Meskipun status muslimnya itu telah lewat Maksudnya murtad Jadi sholat wajib bagi orang muslim Dan juga wajib bagi orang murtad Jadi kalau orang murtad itu tetap wajib sholat Makanya kalau orang islam Jangan sampai keluar dari islam Karena kalau dia murtad, dia gak sholat Murtadnya setahun Maka dihitunglah jarak satu tahun itu Sholat-sholat yang ditinggalkan Wajib dikodok Ada yang nanya, kenapa orang murtad wajib dikodok Sedangkan orang kafir gak wajib Orang kafir dari kecil gak sholat Masuk usia balik 13 tahun gak sholat Sampai umur 30 baru masuk islam Apakah wajib mengkodok? Enggak Tapi kalau orang murtad wajib dikodok Kenapa? Kata ulama alesannya Agar orang islam jangan sampai murtad Soalnya enak banget tuh Dia islam Terus murtad Dua tahun Libur sholat dua tahun Habis dua tahun masuk islam lagi Sholat lagi Gak ada tanggungan Nah ini Ah gue mau libur sholat Murtad dulu dua tahun Murtad dua tahun Habis dua tahun gak ada kewajib dikodok Yang gak sholat yang gak enak Orang yang sholat enak Orang yang gak sholat Gak enak tuh ya Nah itu syarat yang pertama muslim Jadi ulama beda pendapat nanti Tentang masalah Apakah orang kafir itu Mukhotob bisyariah Itu dikitok dengan syariat Tapi enggak Ulama beda pendapat tuh Orang kafir kira-kira kena hukum Ada yang mengatakan Orang kafir itu tetap wajib sholat Makanya ketika dia gak sholat Itu makin tambah dosanya Udah dosa kafir Bertambah dosa gak sholat Sehingga dikatakan Kenapa kalian masuk neraka sholat Kata Allah Ya kata orang-orang sana Orang-orang di ini Kalu lamna kumis minal muslim Kami dulu gak sholat Jadi orang kafir gak sholat Masuk juga neraka sholat Ada lagi yang mengatakan Orang-orang kafir Hanya dikitok dengan larangan Tapi tidak dengan perintah Jadi orang kafir gak wajib sholat Gak wajib puasa Gak wajib haji Tapi yang wajib Mengerjakan atau meninggalkan Segala larangan Jadi orang kafir juga Gak boleh minum khambar sebenarnya Coba untuk melihat Segala yang dilarang Allah Pasti baik Pasti buruk apa gak buruk Pasti buruk Segala macam larangan Allah Coba kita sebut apa larangan Allah Satu Eh zinah Orang Islam gak boleh zinah Betul Orang kafir boleh gak Enggak juga Apalagi yang dizinahin orang muslim Sama juga Jadi orang kafir juga gak boleh zinah Apa nyolong Mencuri Sama juga gak boleh juga Sehingga tadi dikatakan Ada yang mengatakan dalam kitab Orang kafir mendapatkan Perintah untuk meninggalkan larangan Sehingga tidak ada Hukum yang menyatakan orang kafir bebas Ngapainnya gak ada Tetap orang kafir Masih ada kewajiban dan larang Bahkan orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin Zaman dulu nih Itu wajib bayar upeti Bayar pajak Namanya jizya Orang kafir Yang tinggal di daerah muslim Wajib bayar apa? Jizya Apa jizya? Pajak Untuk apa bayar pajak? Agar orang-orang kafir ini Dilindungi oleh negara Haram darahnya ditumpahkan Haram harga dirinya dijatuhkan Haram hartanya Diambil Jadi tetap ada kewajiban Bayar jizya Tetap orang kafir wajib apa? Wajib berkata yang baik kepada sesama Intinya gitu Intinya gak ada manusia Gak ada aturannya Sampai orang kafir juga ada apanya? Aturan Ini dari sejak kecil-kecil begini Ajarin nih anak antum Kita lagi coba ngajarin Gimana anak kecil biar sholat Umumnya orang Menganggap sholat itu Kewajiban Apa yang lain? Coba Pasti kewajiban Yang namanya kewajiban Berat apa? Apa yang ngejalanin ya? Berat Kenapa gak kita dokterin dari kecil Anak kita itu Sholat itu ya kenikmatan Sholat itu kebahagiaan Sholat itu Rasa syukur kita sama Allah itu Sehingga gak jadi apa tuh? Gak jadi berat Main Ya main Sekarang Kita lihat ya Orang sekarang ini Mulai males main keluar Kalau zaman dulu main keluar Memang gak ada mainan di rumah Sekarang Mau mainnya di mana? Di rumah Kenapa? Udah Ada apa nih? Gadget Jadi main keluar aja Jadi berat sekarang nih Nah jadi Gitu ya Gak ada Orang yang gak ada aturan Semua orang ada aturannya Itu syarat yang pertama Jadi sholat itu wajib bagi setiap muslim Ya muslim Man huwal muslim Al muslim Man salima Al muslimuna Bilisanihi Minlisanihi wa yadih Yang barusan ya Nyambung nih kita bahas nih Jadi namanya Kalau kita ngaji Nyambung-nyambung Nyambung ke sana Nyambung ke sini Yang kedua Syarat orang wajib sholat adalah Baligin berusia balik Sudah faham lah ya Usia balik berapa tahun nih Adek-adek semua Nah Usia balik berapa tahun? Umumnya tiga belas Tahun Laki-laki itu Ya Ada yang tiga belas tahun Nyambung ke sana Yang tiga belas tahun Yang udah tiga belas Udah balik belum? Udah tuh Udah Yang di bawah tiga belas Menjel tangan Berarti belum balik Kelas berapa sekarang? Kelas lapan Umur-umur segitu dah Umumnya Kelas dua SMP Kalau kita sekarang Kalau kita jaman dulu Dua E SMP Nggak tahu Jangan kapan baliknya nih Kelas 6 SD Masya Allah Jadi adek-adek semua Para hadir Para jaman Rahimahumullah Orang yang sudah berusia Tiga belas tahun Udah wajib So Salat Yang ketiga Akilin Syaratnya berakal Ya Makulah semua dah Paham Orang berakal Berarti nggak gila ya Tohirin Yang keempat Suci Nah Suci apa maksudnya? Suci dari Head dan Nifas Ya Disini Bercampur nih Ya Antara syarat wajib Dan syarat sah Yang mana syarat wajib? Yang pertama Muslim Ketika orang menjadi muslim Maka wajib sholat Yang kedua Balik Ketika orang balik Maka wajib sholat Ketiga berakal Orang yang berakal Wajib sholat Tapi yang keempat Ini adalah syarat apa? Sah Karena orang yang sedang head Juga tetap Berkewajiban sholat Wajib sholat Tapi apa? Nggak asah Kapan dia sholat? Ya ntar ketika sudah Bersih Jelas ya? Makanya di kitab Takirat Kalau takirirat Itu udah rapi Ini syarat wajib Ini syarat sahnya Maka ketika sudah wajib Faya harum Mutakdimuha Haram Didahulukan Sholat tersebut Ala waktiha Dari waktunya Bahkan Nggak sah Orang yang sholat Sebelum Waktunya Kita lagi naik kereta nih Ceritanya lagi di stasiun Nungguin kereta Kereta itu Jalan Jam Tiga Pas banget Ajan Sedangkan kita Kalau sholat Di waktu itu Pasti ketinggalan apa? Kereta Akhirnya inisiatif Udah dah Gue sholatnya Jam setengah tiga Allahuakbar Rabi Sah nggak sholatnya? Apa yang mesti kita kerjakan? Sholat Lihur matil Wakti Atau kita sholat Di dalam kereta Atau kita sholat Jama Takhir Kalau bisa Kalau bisa Jadi bukannya Sebelumnya Woyahro maidan Ta'khiru ha'anhu Dan juga haram Mengundanya Dari waktunya Tanpa uzur Kalau uzur boleh Apa uzurnya kemarin? Dikatakan disini Apa uzurnya? Ima linau min tidur Uzurnya tidur Iza lam yata adabi Kalau memang dia itu Tidak Sengaja Atau tidak Keterlaluan Aunisyan Atau lupa Iza lam yansya'an taksir Jadi kalau orang Misalnya dia lagi jalan Udah masuk waktu dokor Perasaan dia sholat Eh tau-tau asar Itu nggak masalah Karena lu Lupa Jadi dua uzurnya tidur Sama apa? Lupa Ya Nah ini penting nih ya Ini disebutkan dalam kitab Al-Mustaswa Karangan Imam Al-Ghazali Maka wajib Biduhulil wakad Ya Maka wajib ketika Masuknya waktu Ahadu amro ini Salah satu Tadi dua perkara Ya Jadi kalau udah masuk waktu nih Ya Wajib apa itu yang pertama? Al-Fi'lu Wajib ngerjain Asalnya Allahu Akbar Allahu Akbar Wajib sholat Ya Atau yang kedua nih Immal azmu Ya Al-Fi'li Fil wakti Ya itu ya Pada waktunya Jadi Kalau udah azan Pilihan cuma dua Langsung sholat Atau kita niatin Pengen sholat Cuma ntar Ya Biasanya tuh Kalau lagi jalan-jalan tuh Ya Kadang-kadang kita nyari tempat dulu Nyari WC dulu Mungkin Ya mungkin macam-macam tuh Tapi Wala yakfihi al-azmu Ala mutlakil Fili Fil khuruj Min al-idhim Dan tidak cukup Seseorang itu Ya Al-azmu Berazam Bertekad Untuk sekedar Mengerjakan Ya Suatu perbuatan Fil khuruj Agar dia keluar Dari dosa Ya Fa'in lam yaf'al Walam ya'azam Alal fi'il Fil wakti Azimah Nah ini dia Jadi gini Niat Atau azam Ya Itu Dikatakan Benar Dikatakan Betul Kalau ketika Sudah waktunya Dingerjain Contoh Kita naik mobil nih Ya Di tengah jalan Masuk zuhur Sedangkan Belum ada Res area Kan Kan gak mungkin Kita sholat disitu Ntar ah Nunggu res area Nah ketika Ada res area Dia gak mampir Dilewat terus Sedangkan Tadi dipengen sholat Di res area Di tengah jalan Mati Kira-kira Husnul khatimah Apa Husnul khatimah Kira-kira Husnul khatimah Husnul khatimah Dia lewat Jalan Masuk waktu Ntar ah Niat sholat Kalau ada res area Pas ada res area Dilurus Lewat Ketabrakan Mati Husnul khatimah Sul khatimah Kata Imam Guzali Sul khatimah Karena ketika Ada kesempatan Buat dia sholat Dia gak pake Betul Betul Gak sesuai Dengan niat Niatnya Jelas paham Kecuali Belum sampe Ntar ah Res area Kita sholat Di tengah jalan Belum nyampe Res area Meninggal Nah itu Salah Timah Ya Jelas paham Kalau ada orang Kalau gue punya Duit banyak 100 juta Gue pengen Bikin pesantren Misalnya gitu Itu Malaikat catat tuh Pahalanya Tapi ketika Dapat 100 juta Terus gak bikin Pesantren Dicoret lagi Dihapus lagi Bisa gak dihapus Bisa orang ada Hapusannya Bisa dihapus lagi Jadi baik-baik Kita kalau niat sesuatu Ketika sudah ada Ya kesempatan Kerjakan itu Jadi Jikalau Ditu Tidak sampai Keluar dari Waktunya Jelas ya Ini masalah Azam Niat Nah ada lagi Masalah Niat Haji Itu pun sama ya Jadi Orang yang punya Kemampuan Buat sholat Tapi gak sholat Meninggal dalam Kondisi itu Masih Berusaha Fa'intoro amani'un kahaydin Ba'dama madomin waktiha Kalau sekiranya Tiba-tiba datang Pencegah sholat Seperti Ba'dama madomin waktiha Setelah berlalu Seukuran waktu darinya Ma'ya sa'uha Seukuran waktu Yang memadai Untuk mengerjakannya Wattuh Wattuh Roha Dan untuk bersuci Sholat Linah Wissalisin Bagi orang yang Sumpama Dia itu Beser Penyakit beser Lazimahu Kodoh Maka wajib Mengkodohnya Jadi kasusnya Dia itu Ketika dia itu Masuk waktu Gak buru-buru sholat Tau-tauhed Nah itu tetap Ntar ketika suci Apa ya Diko Diko do sholat Fala yaskut Bimator Ahu Ba'dahu Gak ngukur Dengan apa yang datang Setelahnya Baterampuannya Atau Zawalulmani Atau Sekiranya Hilangnya Suatu Penghalang Waqat Bakya Minal Wakti Kodru Takbir Rotin Dan Masih ada Waktu Sukuran Takbir Lazimahu Maka wajib Tetap Sama Wakadham Koblah Jadi kalau ada kasus orang tadi Ini kasus sedua Perempuan ya Perempuan Jum 12 Zohor Udah masuk waktu Udah azan Gak sholat ya Mungkin nonton Nanggung Nonton TV AP gitu kan Udah berlalulah Seukuran orang sholat Eh Maka wajib Mengkodok Ntar kalau udah suci Nah itu Risto azam Azam Dia dianggap Azam Karena apa tadi Dia pengen ngerjain Cuman gak bisa Akhirnya dinyat Ntar kalau udah suci Saya mau sholat Kan seminggu tuh Gak sholat Nah ketika datang Waktunya udah bersih Dih gak kodok Nah gitu Sama kasusnya Kayak yang tadi Dosa Gitu Atau tadi Dia itu Ya Suci nya itu Tinggal Satu menit lagi Maghrib Ini perempuan Head Selama seminggu Pas pengen maghrib Satu menit lagi Maghrib Gak keburu sholat Ya Maka diwajib Mengkodoknya Bahkan lebih kerasnya lagi Ya Imam Ghazali Mengatakan Mengkodok Dua sholat sebelumnya Asar dan zuhur Karena bisa jadi Kemungkinan Sholat juhur tadi Sudah wajib Ya Bilangin nih Bang Ishan Yang punya bini Itu ya Kasih tau di rumah Kalau kita bersihnya Sebelum maghrib Sholat yang dikodok berapa Dua Asar dengan Zuhur Ya Nyari aman Ya Kalau bersihnya Subuh Yang dikodok berarti Apa Isha samih Maghrib Dua sholat sebelumnya Itu bentuk Kehatiannya Ya Wa innama talzamullati qablaha In jumi'at ma'aha Ya Jikalau Digabung Ya Allah Jadi begitu ya Jadi pelajarannya Sholat penting Ya Ajarkan Anak-anak kita Warga kita Diri kita Kita doktrin Kita ajarkan Bahwasannya Sholat itu Penting Habis Habis Fasal Nils Okay Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah